A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bukan hanya karena masalah pasangan hidup Untuk apa? Untuk apa teman-teman sekali? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar Kalau dekat Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti gak? Kalau ibu-ibu biasanya langsung mengerti Kalau masalah contoh-contoh perhiasan Kalau ada orang punya berlian Besarnya seperti bola pimpung Kaya gak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham Itu kaya luar biasa Kalau dia punya berlian seperti bola basket Kaya gak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah Terus antum naik pesawat ke atas Makin jauh, makin jauh Kelihatan gak? Orang yang perebutkan tanah seribu kali seribu meter Satu hektar, berapa hektar Tumpah-tumpahan darah Padahal kalau dia naik pesawat hilang semua tuh Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya Kalau kita naik pesawat kayak gentong-gentong lagi jalan Cuma hiasan dunia Apa yang mau dikejarnya? Seorang mu'min tahu dunia hanya fasilitas saja Untuk mengejar akhirat Akhirat yang abadi teman-teman Akhirat yang abadi kejar disana Walad darul akhiratul lahiyal hayawan Kata Allah Darul akhirat, tempat akhirat adalah hidupan yang abadi Di akhirat kata Nabi SAW Kalau seorang mu'min masuk ke dalam surga Tidak ada capek Tidak ada capek Gak ada gangguan orang Gak ada sedih Gak ada penyakit Gak ada buang air besar Gak ada buang air kecil Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga Yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya Akan keluar dalam bentuk ringan yang lebih wangi dari bau kasturi Gak ada lagi Masa tua Gak ada masa anak-anak Semuanya berumur 33 tahun Dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 siku ke langit 27,5 meter Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter Gak lebih Daripada itu Dan tidak pendek, tidak tinggi Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir Ini cuma dunia Sampai orang beriman pun tahu Kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa Matanya buta, telinganya tuli Tangannya, kakinya semua putus Gitu kan Itu tetap bagi orang beriman punya nilai Karena itu cuma dunia Begitu dia meninggal Jasadnya akan dimakan oleh tanah Sebagaimana sabda Nabi SAW Semua jasadnya akan dimakan oleh tanah Kecuali tulang ekor kalian Yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru Itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka Gitu kan Jadi ini cuma dunia sebentar Untuk apa dikejar teman-teman sekalian Ingat Nabi SAW pernah keluar Dalam hadis Bukhari dari masjid beliau Kemudian beliau menggambar kotak Lalu beliau mengatakan Inilah kotak kehidupan manusia Seperti meja ini misalnya Inilah kotak kehidupan manusia Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak Di bawah kaki beliau Digaris dilewatin kotak ini Sampai melewati kotak tengah Di depan Panjang Lalu kata Nabi SAW Ini angan-angan manusia Ini angan-angannya Angan-angannya melampuhi kehidupannya Lebih 200 tahun ke depan Padahal umurnya cuma 60-70 Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya Dengan keras dari sisi kanan Garis kotak Digaris dengan keras Sampai terbongkar tanah itu Digaris Dan memutus garis tengah itu Lalu beliau mengatakan Dan ini kematian Yang akan datang Mutus angan-angannya Di Jakarta kemarin teman-teman sekali Ini bukan nakut-nakutin Tapi di Jakarta kemarin begitu Ada orang keluar dari mall Kisah nyata Bahwa kresek banyak sekali Habis belanja Buat keluarganya Mobilnya Masya Allah Mewah luar biasa Super lux Paling mahal Parkir Begitu melihat Tukang parkir Alhamdulillah Tukang parkirnya Sangat senang nih Karena ini orang kaya Pasti kasih tip yang banyak Naik di mobilnya Di starter mobil Tidak pakai supir kebetulan Dia nyalain Mobil di depan ada Mobil di belakang ada Jadi terhimpit Tiba-tiba orang ini Atau starter mobilnya Diinjak gas Dengan sangat keras Mundur ke belakang Nabrak mobil di belakang Hancur total Tukang parkirnya pun Tadi jadi marah Pak, papa gak liat Ngambil marah-marah Tapi anehnya Orang ini gasnya Terus kencang Gitu ribut Maka tukang parkirnya curiga Dibuka pintu Orang itu sudah meninggal dunia Teman-teman sekalian Pernah gak orang ini berpikir Dia akan mati Pada saat keluar dari mall Kalau dia tahu Dia tidak bakal keluar ke mall Di depan mata saya Pernah ada orang meninggal Di rumah sakit ayah saya Kebetulan di Makassar Beliau punya rumah sakit Dan itu di pinggir jalan raya Sore hari Subhanallah ada anak muda Saya pas lagi di teras Lantai dua rumah ayah saya Itu kelihatan jalan raya Jadi kelihatan Orang kejar ini Ada anak muda lagi pakai motor Waktu itu motor baru Dia jalan Jadi jalurnya Dua jalur gitu kan Rupanya motor ini Motor itu dari arah sana Kemudian disini ada mobil Pick up yang pelan jalannya Ada mobil truck Pelan jalannya Di belakang ini rupanya Ada mobil Ini mobil truck pelan Di belakang ini mobil pick up Mobil pakai ini mungkin Kena terganggu Dia bukan ngelewatin dari kiri Dia keluar ke jalur sebelah Keluar Motor yang tadi lagi kencang Dia kayak sangka tabrak Meninggal di tempat Jatuh tergeletak Motornya dibawa Dicek di rumah sakit Ayah saya di klinik Ternyata sudah meninggal dunia Saya lihat orang itu Subhanallah tergeletak Ada beberapa produk Yang dia bawa di motornya Lalu saya bertanya Saya mau khasabat sendiri Orang ini Pernah berpikir gak ya Untuk keluar rumah Tadi akan dia tabrakan Dia akan jatuh Saya yakin tidak Kalau dia berpikir Dia tidak akan keluar dari rumahnya Tapi begitulah ajal Kalau datang teman-teman sekarang Kalau datang Tidak akan terlambat sesaat Atau berkurang sesaat Harus fahamin Jadi jangan sampai kita berlebihan Saya tanya teman-teman Anda jujur jawab Kalau seandainya Anda ke dokter Lalu kemudian dokter mengatakan Maaf pak Bu umurnya tinggal 2 minggu Menurut ilmu medis Ini ada penyakit varah Tinggal 2 minggu Dokter gak bisa obatin lagi Kira-kira Orang yang seperti ini Sudah difonis sama dokter Akan mati 2 minggu lagi Gak ada lagi Sudah kankernya Sudah tumor Segala macam Di tubuhnya Sudah segala macam penyakit Gak bisa lagi hidup orang ini Kemudian ada orang datang Temannya bilang Eh itu si Fulan Ceritain kamu Kira-kira dia masih mau ribut Berkelan Itu orang itu Mau mengambil hakmu Masih mau mengebut lagi Sudah semua Sudah Sudah Gak mau tahu Ini 2 minggu lagi mati Semestinya teman-teman Gak usah tunggu Fonis dokter Siapa yang bisa jamin Sekarang di masjid ini Teman-teman ada Dari tembok ini Tiba-tiba Malaikat maut Saya lihat Antum tidak lihat Marah roh saya tinggal Dikenang Hari bahasa lama Pernah cerama Selesai Dan Anda juga bisa begitu Setiap saat Bagaimana orang bisa tenang nih Dalam kemaksudan kepada Allah Sementara setiap saat Malaikat maut bisa datang Jemput dia Dan ada hisap semuanya Ini bahaya sekali Baik Saya pernah mengadakan pelatihan Teman-teman sekalian Di masjid yang besar Masya Allah mungkin seperti ini Malah lebih besar Lantai 2 juga seperti ini Dan penuh Di antai 2 itu ada banyak Ibu-ibu akhwatnya Saya bicara masalah kematian Selama 2 jam Materi Lengkap Kemudian setelah itu Saya bilang sama Sebelumnya saya bilang sama Panitia Panitia tolong Supaya lebih hidup suasananya Siapkan Kebutuhan jenazah Meja Kain kafan Sama menyan-menyannya semua Kemudian di sebelah masjid Buatin liang lahat Baik Ustaz Dibuatlah Selesai saya cerama 2 jam Saya bilang Bapak Ibu sekalian Saya mau ajak Anda 5 menit Coba Menjadi jenazah Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan Depan saya Tunggu-tunggu ini Teman kita ini Saudara kita tukang batu Adiknya dia Kembar anak SMA Sering ikut pengajian saya Dia hadir juga Dia bilang saya Ustaz Baik silahkan Pak saya minta tolong Satu hal ya Kalau Bapak naik Nanti di atas meja ini Dibungkus dengan Kain kafan oleh Panitia Tutup mata Anda Dan bayangkan Anda Sudah mati Dan dengarkan apa yang Saya ucapkan Baik Ustaz Saya juga bilang sama Panitia di atas Masjid Ibu-ibu Silahkan kalau Ibu mau coba Panitia tolong bantu Saya sudah Pandu waktu sebelum pengajian Ringkasnya adalah Dia naik Subhanallah Begitu dia naik Bapak ibu sekalian Orang ini naik di atas meja Begitu tutup matanya Dan ditempelin Kain kafan di pipinya Ini kain kafan asli Kita beli Ditempel di pipinya Langsung dia nangis Nangis-nangis dia Terisak-isak Lalu kemudian Panitia taruh tangannya Di dadanya Lalu dibungkus gitu kan Lalu saya bilang Pak Coba Renungin sekarang Anda sudah mati Dan hirup-hirup di masjid ini Ada orang nangis Kebetulan adiknya dia Yang kembar ini Murid saya duduk Di sebelah kiri kanan Dan membayangkan Ada jemaah-jemaah juga Yang lain pada nangis Saya bilang Hidup-hirup di masjid ini Yang sedang menangis Ada yang sedang ngobrol Ini anggap di rumah Anda Pada saat Anda meninggal dunia Dan Anda tidak bisa protes Gak bisa bilang Saya tidak mau Jangan ribut Gak bisa lagi Panitia pun menaruh Tangan kanan di atas tangan kiri Kita gak bisa protes Taruh di dadah Dibungkus dengan kain kafan pun Gak bisa Baik Pak Bayangkan Semua peluang amal salih Yang semestinya Anda bisa kerjakan Solat malam Sodaka bakti Dengan orang tua Baca Quran Solat berjemaah Yang Anda sia-siakan Dan Anda menyesal Kenapa tidak kerjakan sekarang Dan bayangkan Semua peluang dosa Yang Anda tidak sia-siakan Kesempatan zina Bersina Kesempatan dusta Dusta Kesempatan riba-riba Semua dikerjakan Dan Anda tidak sempat Taubah dan Allah akan hukum Anda sekarang Itu Bapak Ibu sekarang Saya tidak Karang-karang Dia sampai nangis-nangis Bapak ini Terus dia nangis Lalu saya bilang Tolong Panitia Datangkan Di tanah Kemudian saya buat Tenggu matanya Lalu diturunkan dia Setelah diturunkan Saya suruh tutup matanya Kemudian ditutup dengan kain Saya keluar Lalu saya pakai mic Saya gelang Pak buka matanya Inilah rumah Anda sekarang Walaupun rumah Anda Seribu kali seribu meter Di dunia Kembali ke satu kali dua meter Ini tempat Anda sekarang Dan sebentar lagi Malaikat akan datang Menanyakan kepada Anda Pertanyaan-pertanyaan Yang Anda sudah tahu Selesai Berapa mungkin Sekitar hitungan detik Ini semua proses Kurang dari lima menit Teman-teman sekalian Lalu saya bilang Buka Dibuka kain tersebut Lalu saya bilang Panitia bantu Bapak ini keluar Keluar dia Waktu dia keluar dari kuburan Yang lah di itu Teman-teman Sempoyongan Kayak orang yang sudah pusing Keluar Kemudian saya bawa ke masjid Saya pegang tangannya Masuk ke masjid Duduk Lalu saya kasih mic Pak Tolong ceritakan pengalamannya Kepada jemaah Jadi jenazah lima menit Itu dia pegang mic Gemetaran Ustaz saya tobat Saya durhaka sama orang tua Saya gak sholat Saya begini Ini dia lupain Ada ribuan jemaah depannya Dia nangis-nangis Sebetulnya semua kesalahannya Semua pada banyak ikut nangis Oke orang ketakutan betul Baik Selesai Saya panggil Siapa lagi yang mau coba Dua Tiga Empat orang Rata-rata semua begitu keadaannya Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu Lalu kemudian saya bilang Penutupan Ada bahkan ibu-ibu yang coba di atas Pinsan Ibu itu Kita bukan nakut-nakutin Dan memang saya praktekin Lalu saya bilang begini Bapak ibu sekalian Sebagai penutup acara Saya bilang Pada saat itu Bahwasannya Ini hanya praktek Jadi jenazah Tapi ini Akan datang satu waktu Anda dibungkus kain kafan Tidak bisa kembali lagi Sekarang masih bisa kembali Beramal soleh Dan ini pernah diperingatkan oleh Hassan Basri Rahimahullah Beliau pernah ngantar jenazah Bisa diikuti oleh seseorang Lalu Hassan Basri tanya Wahai fulan Kalau seandainya jenazah ini Tiba-tiba hidup sekarang Apa yang dia kerjakan Kata orang ini Tentu dia akan sholat Dia akan puasa Dia akan ngaji Dia akan kerjakan ibadah-ibadah Kata Hassan Basri kenapa Dia bilang karena dia sudah mati Dia tahu nilainya ibadah itu Kata Hassan Basri Yang kau ucapkan benar Tapi yang di depan matamu ini Tidak bisa hidup lagi Kamu sekarang yang masih hidup Kerjakan seperti dia Kalau dia hidup Jangan tunggu itu Itu kan Ingat teman-teman Pujian teman Ancaman teman Atau orang sekitar kita Hanya sepanjang lidahnya Kamu hebat ya Kamu kaya ya Kamu gagah ya Kamu cantik ya Sepanjang lidahnya Demi Allah Mau apa itu Apa yang mau direbut Orang-orang setengah mati Sholat malam Sejam dua jam Besok ceritain ke orang Hanya butuh pujian Sepanjang lidah dia Untuk apa Teman-teman yang suka riak nih Saya ajarin caranya gampang Ada caranya gampang Kalau anda besok pagi Mau cerita kepada teman-teman Anda di kantor Atau tempat Saya sore tadi malam Sholat malam Tidak usah tunggu besok pagi Setengah mati Ngantuk-ngantuk Nanti malam bangun Jam dua malam sebentar Datangin rumah teman Yang jadi target Ketok pintunya Ini saya mau sholat Lihat ya Selesai Tentang apa nunggu besok Setengah mati Tidak ada gunanya Ria Pujian orang Sepanjang lidahnya Jangan Tidak ada gunanya Jadi teman-teman sekarang Sadarilah mati akan datang Dan jadilah seperti Bilal Radiallahu Sahabat Nabi yang mulia Waktu ditanya Apa pendapat anda dengan kematian Kata beliau Selamat datang kematian Apa yang saya mau takutin Apa yang dia mau takutin Kalau selama hidupnya Dari bangun dulu Saya berdiri dulu Semua ketaatan Pastilah terbalik Orang rindu Gitu kan Orang momen itu rindu Waktu terjadi perang Yarmuk Tahun 14 Hijriah Waktu itu Dipimpin oleh Khalid bin Walid Dengan Disitu di dalam pasukan Ada Sa'id Ibn Zaid Sa'id Ibn Zaid Saya harus dijamin masuk surga Teman-teman bisa nonton Serialnya di website Di www.khalidbassalamu.com Ada serial sahabat Saya cerita agar disitu Ceritanya Jadi Kata Sa'id Ibn Zaid Waktu kami berhadapan dengan pasukan Bizantium Romawi Nasrani ini Mereka jumlahnya 120 ribu orang Dipimpin oleh pendeta-pendeta Dengan salib-salib Yang besar dari emas Lalu mereka memukul Pedang-pedang mereka Di perise mereka Sambil melantunkan Yel-yel mereka Sehingga membuat Kami pun sempat Nyali kami cinyut Gitu kata Sa'id Ibn Zaid Lalu subhanallah Datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah Pimpinan perang yang lain Mengatakan Ya muslimin Beginilah Begitulah Semangatlah Pahala jihad disampaikan Lalu tiba-tiba Ada satu orang Yang membakar semangat kami Satu orang Dia datang mengatakan Wahi Abu Ubaidah Pimpinannya Wahi Abu Ubaidah Saya mau masuk sekarang ke sana Ada pesanmu untuk Rasulullah S.A.W Ada pesan gak untuk Nabi Saya sudah tahu Saya akan mati nih Kata Abu Ubaidah Sampaikan salam kami Dan kami memperjuangkan agamanya Orang itu pun Masuk ke musuh sendirian Menembus musuh tersebut Sampai mati syahid Kata Sa'id Ibn Zaid Suatu serat semangatnya Orang tersebut Dan tahu Yakin dengan janji Allah benar Maka saya loncat dari kuda saya Lalu saya tunduk Kemudian saya membaca Allahu Akbar Lalu saya menyerang musuh Semenjak itu Rasa takut saya hilang Dan akhirnya kami memenangkan Tanpa peranan Jadi memang teman-teman sekalian Mati itu akan dilaluin Dan memang mati sebuah pintu Kita harus laluin Tanpa mati tidak bisa Tapi orang beriman tahu Mati itu justru kebahagiaan buat dia Karena semua yang bertahun-tahun Dia kerjakan Dia akan panin di sana Semua kehidupan abadi ada di sana Maka dia rindu dengan mati Tidak perlu takut Gitu kan Toh akan datang Jadi harusnya difahami Masalah-masalah seperti ini Baik teman-teman sekarang Kita tutup dengan sebuah kisah Yang kita rangkumkan InsyaAllah Tentang masalah orang Kalau berbetakwa kepada Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.